Halo Sobat BPJT, kembali lagi dengan video konstruksi jalan tol. Sebelumnya, pasti Sobat BPJT semua telah meronton video-video tentang konstruksi jalan tol dan peresmian tol baru kan? Nah, kali ini saya akan membawa Sobat BPJT semua untuk menelusuri keseluruhan luas jalan tol Jor 2. Penasaran kan? Yuk ikuti kita! Jalan tol lingkar luar Jakarta II atau yang akrabisah Pajor 2 ini memiliki panjang 110,4 km yang dibangun di atas perjalanan kosan seluas 10 km persegi yang memiliki 25 akses pintu tol. Di mana jalan tol ini ditargetkan, akan tersambung 100% di tahun 2023. Menurut saya jalan tol Jor 2 ini sudah banyak membantu ya, membantu tingkat permasalahan dari aspek kemacetan. Terutama kemacetan di jalan tol dalam kota, itu kan sekarang warga masyarakat yang dari timur maupun ke barat maupun sebaliknya dan juga sisi selatan dari Jakarta itu masih cenderung menggunakan tol dalam kota. Nah, harapannya ini dengan dibukanya jalan tol Jor 2 ini, itu akan mengurangi dari kepadatan lalu lintas di tol dalam kota. Nah, untuk tarif memang ini karena kita investasinya itu lebih banyak membuka lahan itu di kawasan pemukiman atau perumahan. Jadi memang investasi kita lumayan besar, itu yang menyebabkan bahwa tarif tol kita ini pada saat mulai beroperasi itu ya cukup mahal lah. Mungkin bagi warga masyarakat ya, cuman tentunya nanti kita dari sisi pengelola, investor, dan pemerintah pasti akan memberi suatu win-win solusi lah. Bagaimana bahwa kita dari sisi pengelola juga tidak merugi, artinya tetap masih bisa beroperasi dan melakukan perawatan dan juga dari sisi masyarakat pengguna jalan itu masih bisa mengakses jaringan tol kita seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depannya dengan nanti terhubungnya nih jalan Jor 2 sampai ke Jagorawi, kemudian tembus ke Cibitung dan Cilincing, itu akan lebih lancar lagi arus mobilisasi orang dan barang seperti itu. Masuk melalui jalan tol Sudijatmu, kita akan bertemu dengan kilometer 0 untuk jalan tol lingkar luar Jakarta 2 luas jalan tol Cengkareng Batu Ceper-Punciran. Jalan tol ini memiliki panjang 14,19 km yang merupakan bagian jalan tol Jor 2 yang membentang dari sisi timur gerbang Bandara Soekarno-Hatta hingga kunciran jaya Tanggerang yang secara keseluruhannya berada di wilayah kota Tanggerang. Jalan tol ini dikelola oleh PT. Jasar Marga, kunciran Cengkareng, berfungsi memecah lalu lintas yang saat ini menumpuk di dalam kota Jakarta, maupun di Jor dan jalan penghubung antara wilayah Tanggerang Raya dan Bandara. Tau nggak Sobat? Progres pengadaan lahan jalan tol ini dimulai sejak tahun 2013, sedangkan laksanaan konstruksinya dimulai pada April 2017 dan selesai pada Maret 2021. Jalan tol ini akhirnya diresebihkan pada tanggal 1 April 2021 dan saat ini sudah dioperasikan secara penuh. Jalan tol ini ada beberapa gerbang tol, diantaranya gerbang tol benda utama yang saat ini akan kita masuk. selamat menikmati! selamat menikmati 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 Di dalam kota Jakarta maupun di Jor Serta memperlancar mobilitas komuter juga angkutan logistik Karena terhindar dari kemacetan tol di dalam kota Jalan tol ini juga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Yang akan melakukan perjalanan menuju Tangerang Merang atau Serpong BSD Jalan tol yang diresumikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Desember 2019 ini Dikelola oleh PT Barga Trans Nusantara Jalan tol punciran Serpong terdiri dari dua seksi Yakni seksi 1 punciran Parigi sepanjang 6,72 km Dan Parigi Serpong sepanjang 4,42 km Yang dibangun dengan investasi sebanyak 4 triliun rupiah Dengan masa konsensi 35 tahun Selamat menikmati! selamat menikmati 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 setelah melewati kunciran Serpong selanjutnya kita akan melewati jalan tol Serpong Cinere yang akan dibahas di video berikutnya Gimana Sobat BPJT untuk video kali ini? Semoga bermanfaat Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan ya Terima kasih telah menonton